salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi dari batu baterai pada alat multimeter atau multitester analog ini sebelumnya mari kita buka dulu di dalamnya ada terdapat 2 buah baterai yang untuk ukuran 1,5V 2 buah biji dan yang satunya 9V 1 buah biji dan sebelum kita memasang 2 buah baterai ini mari kita uji coba dulu apakah tanpa batu baterai dalam multitester ini masih bisa berfungsi atau tidak yang pertama kita pasang dulu kabel prof merahnya dan sebelahnya kabel prof warna hitam sebelum tas kita harus memutar alat ini jam ke 2,5V karena ini 1,5V untuk tas plus berfungsi ya tanpa ada baterai di dalamnya alat ini masih bisa berfungsi untuk selanjutnya arus yang lebih besar mari kita uji coba yaitu arus AC atau arus listrik sebelumnya kita arahkan dulu sebelum di tas harus kita arahkan dulu jarum pada 250 harus lebih besar dari tegangan yang ada ya karena arus ini 220 jadi kita taruh di 250 apakah alat ini masih berfungsi tanpa adanya baterai di dalamnya baterai ini hanya berfungsi pada alat multitester pada saat posisi ohmmeter sedangkan pada posisi ampermeter dan volmeter tidak perlu tidak diperlukan ini tidak berfungsi tadi sudah kita coba mari kita dicoba untuk selanjutnya coba kita tes ke hambatan ya tidak ada baterai apakah bisa bergerak tidak bisa karena hambatan memerlukan baterai sekarang kita akan coba memasang baterai di dalam ampermeter ini di dalam multitester ini ya maaf mari kita kosong dulu untuk yang mobil dulu ya untuk yang mobil dulu ya ada dua buah jangan terbalik plus minusnya mari kita atas pada hambatan ke posisi ohmmeter bergerak bergerak berarti alat ini berfungsi pada hambatan jika dipasang baterai 1,5 volt baterai 1,5 volt ini difungsikan untuk batas ukur x1,10,100, dan x1k sedangkan untuk baterai yang besar yang kotak 9 volt difungsikan untuk x1,10k yang atas ini kita cukup sekian dulu untuk pembahasan baterai pada multitester kali ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih